Intro Nama saya Ade, kesibukan saya tiap hari tuh nyari-nyari kutu air di kali, waduk Kutu air, pakan terbaik buat ikan cupang lah, buat naikin warna, terutama buat anakan, yang disebutnya itu burayak Kutu air itu bagus apa enggak, yang bagus sih bulet, cuman yang bahaya buat ikan cupang tuh, ya bukan cupang juga sih Anakan ikan-ikan yang lain, ikan hias itu ya kutu air Z, jadi di mulutnya itu agak runcing gitu tajam Ada, kadang juga ada yang berekor, jadi berenangnya itu zigzag, cepet Anakan kan kecil, jadi kalau ditabrak sama dia nih, dia sih gak makan, cuman nabrak Jadi itu yang bikin ikan cepat mati Ini menurut pengalamannya, ada juga yang ukuran dewasa mati, ada yang masuk ingsang, jadi dia merusak lah bikin ngebolong perut Saya tinggal di BSD nih, jadi yang deket ini di Bintaro, yang jauh itu saya pernah sampai ke Marunda, pintu air Marunda Kalau lagi deket, kita setengah 6, ya main di daer-daerah Jakarta Barat lah, kalau udah timur, bisa jam 5 lewat, kita udah jalan Mungkin karena sekarang cupang lagi turun ya peminatnya, jadi yang nyari juga gak terlalu banyak, paling banyak ya 20 orang lah di satu tempat Alat-alat yang biasa kita siapin sih ya, serokan ya, panjang serokan kurang lebih 1,5 meter lah Namanya di waduk kan posisi dari kita nyerok sampai ke air itu jauh, jadi kita butuh yang namanya tegek Jadi bisa mulur panjang, kayak joran lah sebutannya lah Pokoknya kalau udah musim hujan, yang berminggu-minggu itu hujan, ya udah pasti kutir Yang pertama yang kanyut, kalau lagi banyak saya bisa sampai 4 serokan, jadi kira-kira ya 8 kiloan lah Jadi kalau mau dapetin yang bagus, itu kan kutu air yang bagus, bentuknya bulat, agak gede Ya tekniknya kita pakai saringan yang agak kasar, begitu kita serok, jadi yang halus keluar, yang gede-gede ini, yang cakep ini ya masih di dalam serokan Biar kutu air awet ya, banyak trik-triknya, jadi ada yang bawa oksigen, tabung, itu kalau buat perjalanannya jauh, sama es batu Jadi kutu air tuh, kalau dikasih es batu ya dingin lah, airnya dingin itu kutu air pingsan Nanti sampai rumah, begitu kena air baru, kita aduk-aduk, dia naik Istilahnya ya hidup lagi lah sampai rumah Sampai rumah itu maksimal itu 50 menit Jadi kalau kelamaan di dalam kantong, oksigennya berkurang, jadi mutir pada mati Kalau kita sampai rumah ya, kalau saya sih biasa, jadi kita endepin air kemarin Kita minimalisir sih, ya harus pakai aerator biar bertahan sampai besok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!